Kisah Abad bin Bisir, sahabat yang tidak memutus salatnya meski terluka. Abad bin Bisir adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal dengan kecintaannya kepada Al-Quran. Ia adalah seorang yang pandai membaca dan menghafal Al-Quran dengan suara yang merdu. Ia juga seorang yang rajin beribadah di malam hari dan berjihad di siang hari. Ia termasuk salah satu sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Nama lengkap beliau adalah Abad bin Bisir bin Wakshi al-Ashali al-Hazraji. Abad bin Bisir memeluk Islam ketika ia masih muda, setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Musab bin Umair, seorang dai dari Makkah yang datang ke Madinah. Ia langsung tertarik dengan keindahan dan kedalaman makna Al-Quran, dan segera mengikuti ajaran Islam. Ia menjadi sahabat dekat Musab bin Umair, dan belajar membaca Al-Quran darinya. Abad bin Bisir tidak pernah lepas dari Al-Quran. Ia selalu membaca dan mengulang-ulangnya, baik di rumah, di masjid, maupun di perjalanan. Ia juga sering salat malam dengan membaca Al-Quran dengan suara yang memilukan. Suaranya begitu indah, sehingga Rasulullah pernah mendengarnya ketika sedang salat tahajud, dan berdoa, Ya Allah, ampunilah dia. Abad bin Bisir juga seorang yang gagah berani dalam berjihad di jalan Allah. Ia ikut dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Ia adalah salah satu yang membunuh Kaab bin Al-Asraf, seorang Yahudi yang menghina Rasulullah dan kaum Muslimin. Ia juga menjadi tameng Rasulullah dalam perang tabuk ketika musuh menyerang dari belakang. Ia juga menjadi motivator yang membangkitkan semangat para sahabat Ansar dalam perang Yamamah, ketika mereka hampir kalah. Salah satu kisah yang paling menggambarkan keimanan dan keteguhan Abad bin Bisir adalah ketika ia bertugas menjaga Rasulullah dan pasukan Muslimin yang sedang beristirahat di lereng sebuah bukit, setelah kembali dari perang Zaturrika. Ia bersama dengan Amar bin Yasir, sahabatnya yang dijadikan saudara oleh Rasulullah, berdiri sebagai penjaga malam. Ketika Amar bin Yasir memilih untuk tidur lebih dahulu, Abad bin Bisir memanfaatkan waktu untuk salat malam dengan membaca Al-Quran. Ia membaca surat Al-Kafi dengan suara yang lantang dan merdu. Tiba-tiba, seorang musuh datang dengan diam-diam dan melihat Abad bin Bisir sedang salat. Orang itu menembakkan anak panah ke arah Abad bin Bisir dan mengenai tubuhnya. Abad bin Bisir merasakan sakit yang hebat, tetapi ia tidak memutus salatnya. Ia mencabut anak panah dari tubuhnya dan melanjutkan bacaan Al-Quran. Orang itu kaget dan menembakkan anak panah lagi. Abad bin Bisir tetap tidak memutus salatnya dan mencabut anak panah lagi. Orang itu semakin kaget dan menembakkan anak panah ketiga. Abad bin Bisir masih tidak memutus salatnya dan mencabut anak panah ketiga. Baru setelah ia selesai salat, ia membangunkan Amar bin Yasir dan memberitahukan apa yang terjadi. Amar bin Yasir terkejut dan bertanya, mengapa kamu tidak membangunkan aku sejak awal? Abad bin Bisir menjawab, aku sedang membaca surat Al-Kafi dan aku tidak ingin memutus bacaannya. Aku juga tidak ingin kehilangan pahala salat malam. Amar bin Yasir mengagumi keimanan dan keteguhan Abad bin Bisir dan memuji Allah atas keutamaannya. Abad bin Bisir akhirnya syahid dalam perang Yamamah ketika ia berperang melawan Musailama Al-Qadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi palsu. Ia gugur sebagai seorang yang mencintai Al-Quran dan tidak mau memutus salatnya meski terluka. Ia meninggalkan teladan yang luar biasa bagi kaum muslimin dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Semoga Allah merahmati Abad bin Bisir dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya. Amin.